Terima kasih telah menonton 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 Biar mereka juga punya kendaraan untuk keluar dari area villa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu juga Terima kasih telah menonton Tentu juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu juga menonton Terima kasih telah 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 menonton cukup open field, tapi Nara bakal join to the fight betul, mereka sudah mendekat ke arah tim Morph, tapi Morph di sini mereka punya open field, mereka langsung mengelilingi pergerakan tim TP, bom mulai dilempar juga sama Jeksi, follow up masih agak jauh, jadi Jeksi bakal menahan pergerakan tim TP kali ini, lemparan bom belum mengenai agar TP, dan mereka sudah mulai nge-revive di balik smoke, akankah Jeksi juga ngespray through the smoke, mungkin dapetin 1-2 korban lagi ya, mungkin ini angle yang bebas banget sebenarnya Morph sudah mulai melakukan push, 3-1 set mereka lakukan, Jeksi bakal menjadi backstaper bagi tim TP kali ini, bakal langsung dipush sama Zabrol, sedikit memberikan gertakan bakal keluar, dan Granat yang berhasil mendapatkan Bobo Hono, Mersi, mendapatkan satu dan Granat berikut, dan mendapatkan korban yang kedua, bakal dipush dari dua angle secara bersamaan, tiga angle bahkan hanya menyisakan kental yang tersisa, Genta bakal langsung dipulangkan, sementara kental juga bakal menyusul, TP menjadi tim pertama yang pulang garah lobby, betul banget, bukan awal yang baik untuk tim yang lagi bertenggar di posisi ke-16 ya Pak Sen yes, betul banget, ini bukan hal yang mereka inginkan, bahkan mereka hanya mendapatkan satu poin dari upah main aja betul, dan tapi harus perlu banget step up mereka di minggu pertama mereka bermain dengan begitu gemilang tiba-tiba mereka ngedrop cukup jauh, dan kali ini mereka harus bertahan di posisi ke-16 besar di ujung dari tanduknya ya, ini bukan hal yang bagus pastinya, yang udah kita bahas dari tadi waduh, buka sorum kayaknya untuk Nara ya tiga jet ski, dan satu crispy car, betul dan kita lihat kali ini dari penumpukan yang terjadi itu ada di sisi selatan dari circle dan kita bakal kebanting kemana, akan ke kosmodrome atau ke kiri, ke arah klasik dan ternyata masih ke arah center ini masih mengamankan juga posisi semua tim karena gak usah pindah semua ya bahan pas cuma gerak sedikit doang betul, cuman yang bakal nabrak itu dari tim BFD dan juga ada tim Siren di bawah ya BFD, Siren, NFT, mereka bakal nabrakan mungkin ketika circle nanti bergerak tapi GD, masih berada di luar zona, mereka perlu maju dikit kok perasan BTR, mereka masih berada di daerah se-main factory kali ini ya ya, BTRnya belum bergerak juga tapi ini bakal terjadi segi tiga perang antara Bonafide, Siren dan juga NFT jarak mereka tidak terlalu jauh berada di bagian bawah dari circle yang kedua masih melakukan engagement antara boom dan juga aura belum selesai ternyata perang yang cukup panjang antara boom sama aura betul, mereka akan fight dengan kondisi yang cukup panjang berapa tim sudah pincang ya dimana ada NFT kehilangan satu player mereka area Q2, big team 3 player mereka kali ini galkan dari tim boom masih bertahan juga melawan tim aura yang saling ngelock depan-depan dengan mereka belum ada player yang dipulangkan dari kedua tim ini dan Siren pun sudah mulai maju mengaju ke area Potposto akan langsung mengisi di area kota tengah yang somehow ditinggalkan oleh semua tim kaget gue kalau Potposto merupakan tempat rotasi enak banget itu kayak painan dia kiri kanan itu masuk ke dua pulau tangan-tangan juga dari jembatan yang menghubungi di bawahnya ada sungai, jadi ini emang kota yang enak banget terrotasi kalau apalagi bisa disecure dua sisinya ini bakal di tapping, tapping terus Ryzen tidak terkena di match nya sama sekali masih bakal kendaraan mobilnya terlebih dahulu dari tim NFT masih pelan-pelan mencari celah juga dalam pertahanan tim GD dimana mereka sudah lagi berusaha untuk revive teman yang kenock tadi ya dan kita bakal dari Fallen berusaha ngecover juga cuma dia bakal langsung mendeket ke arah teman-teman yang mungkin mereka bakal pengen cabut lagi langsung dari seorang Banyu juga sudah masuk ke dalam safe zone sebenarnya dia harus bergerak dikit lagi untuk masuk tapi ada BFD, ada NFT dan juga Siren yang berada deket dengan posisi mereka BTR juga mengambil kompaun di dalam circle kali ini sudah mulai bergerak perlahan-lahan Pala Gimpe bakal memantek langsung Fallen bakal flying ke sebelah kanan kirinya sudah dijaga juga tapi dua pemain dari GD bentar-bentar terjebak di arah batunya Pala Gimpe punya angle yang bagus dan pas ke arah dua pemain dari GD betul kita bakal lihat kan dari Pala Gimpe masih ngelock juga gak membiarkan GD untuk bergerak masuk lebih dalam ke arah zonanya dimana dua player maka ini masih berada di luar zona baru Fallen yang masuk ke dalam zona dan dia langsung bakal bergerak menuju ke arah Fallen yang sudah men-secure area terlebih dahulu BFD juga bakal bergerak BTR masih menjaga juga di daerah castle tadi ya mereka masih menahan tapi antem seperti sudah mencari bahwa posisi dari seorang nomor C cukup terlihat dan dia sudah mulai memantau dengan cara juga kali empat dia perlahan-lahan tapi pasti ini Nara mau keluarnya gimana caranya ya ada press dari tim nomor 14 ada morph di sekitar mereka tapi ini balik lagi ke arah boom dan juga aura yang belum selesai dalam melakukan fight betul mereka ngelock lama banget ya mereka gak pernah pindah cuma balik lagi pas gak ada keharusan untuk mereka pindah mereka aman banget dan tim yang mendekati ke arah tengah-tengahnya boom dan juga aura itu menjadi kayak musuh bersama mati dulu yang tengah-tengah gitu kan jadi emang kedua tim ini meskipun saling ngelock dua-duanya juga aman asal gak usah ngepik-ngepik, gak usah macem-macem dan mereka juga gak bakal mau ngelempar bom karena gak bisa ngeras juga ke depan tapi kita bakal kali ini mereka secure area jembatan circle bakal pindah lagi setelah circle yang ketiga kali ini bakal nutup dan bakal menuju ke arah mong kresik dan juga poat posto lihat kali ini sudah mulai harus pindah tim-tim yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan airwolf masih aman banget yang agak susah bergerak nih ampas dan juga tim airq dan valen bakal flank sedikit ke sebelah kiri akan melakukan fight sepertinya dengan bonafide komit kayaknya fight nya mereka kayak bakal komit nih mereka mau gak mau harus masuk mereka harus secure tempat di dalam circle tapi kita bakal dari nft juga bakal bergerak menuju ke arah mereka akan kata jadi fight kali ini antara gd dan juga nft yang lagi bersiap-siap untuk maju ke depan ya sudah mulai maju nih kan dari valennya jadi kebagi ya gd itu harusnya tadi fokusnya ke arah nara tapi dengan kondisi rotasi mereka yang seperti ini mereka bakal ketemuan sama tim bonafide juga dan zabrol berhasil mendapatkan nara headshot langsung ke arah anthem apakah ini akan menjadi tanda push dari tim morb menuju nara atau morb hanya ingin mendapatkan informasi tim mana yang ada di depan mereka betul sudah mulai ngelok juga kali ini antara kedua tim dan banyak banget tim yang udah mulai ngelok di dalam circle kali ini ya kita bakal lihat dari tim boom dan juga tim aura sudah pisah kali ini mereka gak bahag bertemu tapi di sisi lain nft, btr semua bertemu di sisi selatan dari circle nya ini bakal menjadi fight yang cukup berat dan nomor lima nyempil ada banyu last man standing dari tim victim masih bertahan juga sementara waktu ini ya dan itu bener-bener main di pinggir tebing dari sungai nya dia menyusuri pinggir tebing pelan-pelan aja digerak gak mau sampai ketahuan dan gak mau jadi ribut betul dan Gede kayaknya lebih milih untuk bertahan di arah lower ground nya terlebih dahulu karena kalau mereka naik ada bonafide mau ke kanan ada tim nft mau naik lagi ke atas ada tim aura Q dan dia bakal ngintipin dulu angle nya gak boleh ngelepas tim nft nya juga karena ketika mereka ngelepas angle nya dari nft dan berpindah ke arah lain belakang mereka bakal kosong banget dan gak bakal tau kalau misalkan ada pemain nft yang melakukan pick ke arah Gede betul kita bakal liat kali ini dari pergerakan semua tim masih bertahan juga dan sebenernya kalau kita liat nanti tim-tim yang bertanding mereka temponya agak lambat mereka masih menahan posisi mereka cuma beberapa peluru mau dilontarkan juga oleh beberapa tim sekitar dan more Jeksi sementara harus tersunggur ke arah tanah mungkin tembakan jarak jauh ya iya tadi ada pick dari Nara yang berhasil ngedapetin satu pemain Jeksi harus tersunggur sebentar ke arah tanahnya no mercy bakal ngintip lagi berujuk arah Nara Audrey berada di bagian kanan spray dan intipan yang salah dia ngintip ke arah jendela yang dijaga sama dua pemain Nara ini luar biasa banget dari tim Nara mereka berhasil menahan gempuran dari tim Morph dan untuk kedua kali ini ada anggota tim Morph yang akan knock sebelum mereka pengen bergerak ya dan ampas juga mulai mengambil ujung dari Mount Kresik dan bakal kebanting lagi zonanya kali ini cukup jauh menuju ke arah Port Vosso dimana sudah ada dua tim yang menunggu tiga tim situ karena XCN, Siren dan juga Aero Boom pindah berarti tadi ya Boom udah keluar, Boom udah kabur dari Unchain mereka dan kita kali ini mulai terjadi penumpukan juga di sisi kiri dimana ada RRQ, GD, BFD, NFT, Ampa semua mulai mendekat dan saling bertemu kali ini dan ini momennya untuk Siren sebenernya Siren butuh banget poin kalau mereka bisa mempertahankan komponen mereka dan nabrakin semua tim yang masuk ke arah komponen mereka gua rasa mereka bisa ngumpulin lebih dari 12 poin kill Boom sudah kehilangan dua player mereka akankah mereka menambah jumlah anggota mereka yang knock kali ini kan tinggal satu player yang masih aktif dari tim Boom beberapa tim sudah mulai kenok juga mulai kehilangan anggota mereka dan BTR akan menunggu ujung zonanya iya dia bakal nyayur-nyayurin tim ini yang berusaha masuk ke dalam sirkel lemparan granat menuju ke bagian tebingnya kali ini tidak memberikan defense tapi Ryzen flank yang sukses mendapatkan satu pemain dari Bonafide bakal dilempar bom berikutnya bakal di push sepertinya kali ini Aero juga bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Bonafide ini bukan hal yang bagus untuk Bonafide yang sedang mencari poin lempar smoke terlebih dahulu Rose bakal melakukan proning ada BTR Aura dan juga Bonafide di jarak yang sangat-sangat dekat berubah mereka semua mendapatkan satu area yang sama hanya disana oleh beberapa tebing tapi Red akan join the fight menembak ke arah tim BFD menumbangkan dua player mereka sebenarnya waktu Molly bakal dilempar menuju ke arah BFD cuma harusnya gak kena ya, karena prediksinya dikiranya tuh bakal ada orang di bagian atas dari tebingnya tapi ternyata gak ada orang sama sekali Rose harus melakukan setup berjuga bagian bawah sementara Morris sudah mengumpulkan lima poin kill Rose masih bermain di pinggir-pinggir batuannya sementara di kiri mereka ada tim lain yang sudah mulai menunggu juga Ryzen bakal melempar satu utility lagi menuju ke arah tim BFD sementara Zuxi masih berada di arah brokenwallnya kali ini semuanya bakal masuk ke dalam sana dan Zulhag berhasil diamankan Rose masih bertahan tiga pemain Aura juga masih bertahan sementara Ken Ken ngapain dia di arah Dacia nya? dia kayaknya lagi mencari celah deh di dalam smoke juga tapi itu bakal ada beberapa anggota sudah memulai tumbang Kings akan tumbakan bersama dengan beberapa anggota tim Red hanya misalkan satu player lagi kayaknya di luar ujung zona tapi Rose ini sudah ditumbangkan BTR akan melihat untuk Rashka ini memang mereka ketahu kalau mereka sudah kenokkan di luksi akan maju nih pas tabrak aja lah bos bakal ada spray jarak dekat tapi kali ini bakal melihat dua pemain di bagian paling bawah dua pulls dari BTR Brazil mendapatkan dua pemain ini bakal menyusul tidak akan bisa Jaiden menghadapi tiga pemain BTR yang melakukan pulls secara bersamaan ada Ken yang tersisa jangan terburu-buru Zuxi berhasil diamankan tapi luksi masih bisa melakukan covering fire dan spike Aura langsung dipulangkan ke arah lobby betul kita bakal kali ini beberapa tim sudah mulai mendekat ke arah circle juga beberapa anggota sudah mulai take down Aura dipulangkan di posisi ke-15 tapi BTR dan kondisi 2 doang yang masih aktif apakah mereka membalikan keadaannya karena mereka gak masuk ke dalam zona kali ini dari Ampas sudah mulai tembak-tembak juga anggota mereka tertahan oleh tim-tim sekitar mereka jadi GD yang pengen masuk ke dalam zona juga Banyu masih bertahan pelan-pelan tapi kita lihat beberapa tim mulai panik mencari tempat di dalam zona iya Mbah Ampas sudah dipulangkan di posisi ke-14 dan boom masuk menuju ke arah potfostonya iya Mbah Ampas masih ada pas udah-udah serius masih ada mereka bertahan tadi asetnya keluar apa Bonofite ya apa gue sana lihat kayak tim lain deh tadi Bonofite ya kayaknya Bonofite tapi kita bakal dari tim XCN juga mulai hilangkan player mereka Morph lagi berusaha masuk ke dalam zona tapi GD juga dipulangkan di posisi ke-13 Morph dan XCN bakal bertarung dengan jarak 230 meter ke arah zona dan zona itu sakit banget kali ini tapi ini udah mulai merangkak naik dari arah bawah kelihatan wakwaw maka ada tembak langsung cukup low jarahnya Jeksy masih dalam proses melakukan healing tapi ada covering fire dari arah batu yang lainnya dan tidak terdeteksi oleh XCN XCN dalam posisi yang terhimpit banget Kenju berada di bagian sebelah kanan Morph hanya menyisakan Renski yang masih bisa bertahan dia bakal healing tapi dua push dari XCN secara bersamaan bakal melakukan engagement menuju ke arah Morph Renski cukup tenang Jeksy bakal dipulangkan langsung jump shoot mendapatkan Kenju tidak ada fall up lagi dari pemain-pemain XCN sementara ini bakal ada yang berlari-lari di arah bebatuannya reload terlebih dahulu Renski cukup tenang untuk menghadapi Ivory yang bakal keluar ada proning shoot kah tidak ada proning shoot tapi XCN harus digugurkan kontrol map yang bagus dari Morph Zona akan bergerak juga Renski perlu pindah sekarang temen-temennya akan tumbang semua oleh Zona akankah Renski bertahan atau dia akan mati oleh Zona juga beberapa tim sudah mau kehilangan anggota mereka banyak yang sudah pincang Morph tinggal satu player lagi Renski bertahan di Zona ke-6 itu fight yang lama banget dan bener-bener drama banget sih tadi Ivory maju backupnya terlambat banget padahal tadi kalau Ivory majunya barengan sama Kenju gue yakin Morph yang dipulangkan karena lobby tapi ya mau gimana setup yang tidak terlalu rapi yang dilakukan oleh XCN mengebuat mereka harus pulang lebih awal karena maju satu-satu tadi pasti ya gak langsung barengan semua mengejar Renski jadi Renski punya chance untuk ngebalikin keadaan dan Renski dengan sangat tenang langsung ngebalikin keadaan dengan sangat-sangat baik tapi kita bakal ngintip ke beberapa tim yang masih bertahan juga di dalam circle dimana BTR mulai dipantau oleh tim RRQ di belakang mereka juga adalah tim ampas yang sudah mendapatkan satu gedung dengan tiga lantai warna kuning itu enak banget posisinya dan circle sudah mulai nutup jadi tim-tim akan langsung berlari Banyu masih bertahan betul big team masih bisa bertahan dengan last man standing mereka tapi posisinya Banyu bisa ketahuan gak ya sama tim NFT harusnya bisa harusnya bisa tapi oh dia masih healing dulu Renski masih healing oh dia balik nih King of healing dulu kan dia oke King of healing apakah bakal masuk ke arah Takanome AKA Renski kita lihat kali ini harusnya kali ini dia heal juga banyak sih minimal seribu dapet ya kayaknya kalau dia full healing ya harusnya seribu dapet tapi kita bakal lihat kali ini dari tim RRQ dan semua tim lainnya bakal ngelock dulu mereka gak akan bergerak terlalu banyak dari Banyu juga bakal bergerak berenang ke bawah jembatan Banyu kayaknya mengambil tempat yang paling enak nih di bawah seribu gak gak jadi pindah lagi circle-nya ya dia pindah lagi lu baru mau bilang paling enak di circle kan terus tiba-tiba circle-nya ngebanti ke bagian atas dan lagi-lagi ini menguntungkan banget buat siren dan ini waktunya siren bersinar cuy ya tapi kita bakal tinggal beberapa tim sudah akan bergerak dan gue gak tau nih apakah keputusan tim RRQ untuk bergerak sekarang bagus atau enggak karena mereka tinggal berdua dan resikonya gede kalau mereka sampai ketangkep lagi Bung udah enak banget tinggal nunggu ujung circle dari tim tapi mereka tinggal berdua Flo iya mereka makanya resiko kalau mereka tadi lari ketangkep kan udah bener mulai ketangkep kali ini satu anggota mereka drone sudah tersungkur ke arah tanah Renski akhirnya ketangkep juga di posisi ke-9 betul dan Barir punya angle yang bagus untuk melakukan push menuju ke arah tim BTR tersenggaknya Siren tahu ada tim lain yang datang dari arah belakang bukit betul tim ampas juga perlu pindah dan ujung circle pas sudah diisi oleh cukup banyak tim kali ini bertahan kali ini dan circle pun sudah kecil banget tinggal berapa slot dong atau masuk ke arah safe zone-nya iya ini angle-nya Luxy bener-bener dijagain sama Sinon dia gak pengen ngelepas angle-nya Barir bakal menjaga di bagian luar dan Sinon mendapatkan microboy baru dibilang satu angle yang tipis berhasil dimanfaatkan oleh Siren Sinon mendapatkan satu microboy terjatuh tapi masih bisa masuk ke dalam rumah dan masih bisa direvive oleh seorang Ryzen sementara Zuxy dan juga Luxy berada di arah rumah yang berbeda step sudah mulai terdengar potato bakal display langsung oleh Spavail tapi tidak ada korban dari air wolf yang terjatuh ada tembakan nyasar ke arah pertahanan dari BOOM BOOM juga harus bertahan juga mereka ada di ujung zona dimana ada BTR ada RQ dan juga ampas yang pengen masuk dalam zona mengerebut tempat mereka tapi mereka dengan kondisi dua doang dapatkah mereka keluar dan mempertahankan posisi mereka sementara waktu Siren dengan patung mereka juga sangat nyaman gak perlu pindah kemana-mana dapat bertahan dengan sangat-sangat baik kali ini BTR2 yang bakal fight karena stepnya harusnya sudah mulai kedengeran sama BOOM dan BOOM harus memperhatikan step yang sudah mulai terdengar tapi Barir mendapatkan satu pemain dari tim air wolf Hazelnut berhasil diamankan circle akan mengecil kembali karena blue zone juga sudah mulai semakin mengecil dan memepet ke arah circle yang ke-7 betul, Mas Gaga sudah main masuk ke arah zona juga di bawah dari tim BOOM kita bakal lihat apakah tim-tim yang lagi bermain dapat mengamankan posisi mereka dan RQ menemukan satu pojokan yang masih masuk dalam zona betul, itu pojokan yang nikmat banget tapi gak bisa terlalu lama kayaknya nempel-nempel doang mereka betul, cuma bisa nempel-nempel doang udah kayak cicak ada tembakan lagi dan Fokker mendapatkan flippy di bagian luar ini bakal menjadi fight yang intens banget karena masih ada tim yang berusaha masuk ke dalam circle sementara Banyu masih bisa bertahan dengan cukup nyaman tapi blue zone sudah mulai menghimpit Banyu harus keluar dari area defensif yang membuat dia nyaman dari tadi betul, hiling-hiling aja dia tapi itu balik gameplay bakal dipulangkan juga ke arah lobby kali ini berapa tim sudah mau terhimpit oleh zona yang begitu perih ini dilema banget buat Fokker Fokker gak boleh terlalu jauh dari jendela karena kalau dia terlalu jauh dari jendela BOOM punya angle shoot ke arah dia eh sorry, RRQ punya angle shoot ke arah BOOM apakah siren ini chance mereka untuk WWCD? karena mereka dengan 4 anggota mereka setup mereka juga enak mereka dengan bertahan aja dan ternyata BONG bahal tertangkap oleh seorang Fokker dan bakal ke takedown tapi circle-nya ternyata berpindah haluan menuju ke arah tim Aerowolf sementara BONG dan juga LUXI bakal melakukan fight terlebih dahulu victim akhirnya dipulangkan dan 10 kill untuk BTR RA kayaknya mereka nafsu banget pengen dapetin last number one ya betul karena lumayan 4x3 12 cuy 12 ribu dolar lumayan lumayan, duit itu tahun lalu aja satu bocah udah dapet berapa itu? satu M satunya? satu orang satu M sekarang? ih ini early money di awal-awal tahun baru awal tahun baru awal tahun baru awal tahun duitnya udah waduh gak boleh iri ya rezeki udah ada yang ngatur guys oke lihat berapa smoke 10 ada kayaknya di setup smoke yang udah mulai muncul untuk circle yang ke delapan RRQ harus finish di posisi ke tujuh sementara BTR masih bertahan dengan 4 pemain mereka Sinon menahan di bagian luar ada Renal Ray yang cukup dekat dengan Ray 2000 betul kita bakal tinggal bergerakan dari BTR sepertinya mereka akan keluar dan akan berperang menuju ke arah safe zone yang udah mulai bergerak juga jadi kita bakal tadi Fokker masih menahan juga bergerakan dari BTR malah tertangkap Fokernya kali ini bakal masih dipulangin ke arah lobby juga ya ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya untuk Boom yang sudah mulai tertangkap hanya Spavel yang tersisa di bagian atas free shoot dari Nekosu dari arah belakang berhasil mengulangkan satu pemain BTR dan Siren sudah mendapatkan 5 point kill Spavel bebas banget dia bisa nge-shoot karena bahwa Suksi berhasil diamankan tapi dia fokus untuk melakukan healing masih ada 2 first aid belum ditembak sama sekali Luksi cukup bebas dari arah Spavel ini bakal ditembak harusnya 3,2,1 bakal dispray langsung oleh seorang Spavel free shoot ke arah Luksi dan Micro Boy pun juga langsung ditumbangkan BTR selesai di posisi keempat dan Boom juga akan pulang di posisi ketiga dan mendapatkan 1 tambahan kill kita bakal ada tim Siren dan juga tim Iron yang tersisa kali ini kita bakal lihat apakah Siren dapat mensekir WWCD pertama mereka di minggu terakhir ini benar-benar minggu terakhir hanya Bahampas dan juga Siren 2 tim yang belum mendapatkan WWCD apakah ini bakal menjadi momen Siren untuk menjadi WWCD pertama mereka 4 pemain dari Aerowulf masih bertahan 4 lawan 3 Neko Zu harus melakukan healingnya terlebih dahulu kita bakal jadi tim Siren masih bertahan juga sementara waktu Siren 2 RA 2000 masih bertahan kali ini dan sudah mendengar step-step dari tim Aerowulf 3 sama 3 ya? 3 lawan 4 3 lawan 4 Siren tinggal 3 Aerowulf masih 4 karena tadi 1 pemain mereka yang knock berhasil di revive betul kita bakal lihat ini dari pertahanan kedua tim kita bakal lihat apakah Siren dapat oh granat ini bahaya banget ini granat yang bahaya banget bisa dapet 2 bisa dapet 2 2 pemain langsung knock Neko Zu hanya menjadi pemain terakhir bakal ada granat berikutnya ya oh no man ini bakal menjadi 3 bom yang bakal menyelesaikan semuanya granat bakal meledak dan sepertinya termakan oleh Bluezone dan lagi-lagi WWCD dari Siren yang digagalkan kali ini oleh tim Aerowulf